assalamualaikum selamat malam di video kali ini saya akan bagikan trik bagaimana cara membuat pengharum ruangan yang awet tahan lama kita persiapkan yang pertama adalah sabun mandi terus pewangi baju terus tengkatnya lalu parutan keju serta parfum bahan-bahan ini bisa dipakai nanti untuk membuat ruangan parfum ruangan agar tahan lama Oke teman-teman kita langsung saja kita mulai dengan membuka sabun mandi terserah teman-teman mau pakai sabun apa kalau saya sabun ini yang saya pakai setelah itu teman-teman persiapkan part keju lalu diparut ya jadi teman-teman memarutnya memarutnya sampai setengah ya atau bahkan semuanya tetapi untuk pemakaian pengharum ruangan itu ya cuman setengah aja cukup ya setelah selesai lalu masukkan pewangi baju ya terserah mau pakai merk apa secukupnya kemudian teman-teman aduk hingga merata sampai mengendal jadi jangan sampai kebanyakan untuk memberikan pewangi ruangnya nanti akan mencair aduk hingga rata setelah itu teman-teman semprotkan parfum sesuai selera teman-teman nah lalu diaduk lagi hingga rata terus teman-teman bisa menggunakan sendok atau apa aja untuk menganduknya plus teman-teman bisa memakai plastik tapi kalau saya mau pakai ini ya jadi ini eh masker baru ya jangan masker pushcard tapi ya masker yang baru terus teman-teman bisa memasukkan kedalam masker ini karena masker itu kan dua lapis jadi langsung dimasukkan yang dicampur bahan-bahan tadi setelah dimasukkan semua lalu dibungkus ya dengan masker tapi teman-teman jangan pakai masker yang bekas harus baru ya setelah itu teman-teman ikat dengan menggunakan tali masker tadi sesuai kemampuan teman-teman untuk mengikat tali ini seperti ini juga boleh setelah itu setelah rapi atau setelah terbungkus teman-teman bisa menunggu 5-10 menit hingga kering nah setelah kering teman-teman ini sudah kering jadi kalau kurang kuat teman-teman bisa menambahkan tali setelah itu teman-teman langsung ditempatkan pada kipas angin ya jadi kipas angin teman-teman yang berada dimana mungkin di ruang tamu atau di kamar terus teman-teman bisa menambahkan rangkaian eh untuk pengikat ke kipas tersebut setelah itu kita ikatkan ke kipas eh angin seperti ini nah setelah itu teman-teman bisa menikmatinya harum Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati